Baik yang ada di dalam gereja, maupun saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Saya berharap kita semua berada di dalam satu kondisi yang baik, yang sehat, dan kita siap untuk beribadah dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan kami sekali lagi menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tanganmu. Kami mohon Allah sendiri yang berbelas kasihan kepada kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang masih belum menemukan titik terang, kapan akan berakhir. Tuhan kiranya tetap memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera. Di tengah-tengah kesulitan dan himpitan dan tekanan di dalam berbagai aspek dalam kehidupan kami. Kiranya setiap kali kami beribadah, hati kami dikuatkan. Setiap kali kami menikmati firman Tuhan, hati kami dihiburkan dan diteguhkan. Tuhan kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan menyertai pemberitaan ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara mari kita membuka Yohanes 3 ayat ke-16. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini adalah Yohanes 3 ayat ke-16. Satu ayat yang sudah sangat familiar bagi kita, yang mungkin kalau kita tidak membaca pun sebenarnya sudah menghafal. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal, yang disebut-sebut sebagai inti dari firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua, meskipun ayat ini sudah sangat familiar bagi kita. Yohanes 3 ayat ke-16 berbunyi seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kasih Allah adalah sesuatu yang seringkali kita dengar di dalam hidup kita. Kasih Allah adalah salah satu sifat Allah, sekaligus sesuatu sifat Allah yang gampang disalah mengerti oleh manusia. Nah saudara saya kemarin searching di Youtube, hari ini begitu banyak kotba di dalam gereja yang mengkotbakan tentang cinta kasih atau love. Karena didasarkan, karena hari ini dianggap sebagai hari kasih sayang. Nah saudara sebenarnya istilah valandande atau hari kasih sayang tidak ada hubungannya dengan kekristenan saudara. Saya tidak tahu itu yang menciptakan siapa, tetapi saya berharap ketika kita mau merenungkan kasih Allah, jangan hanya dibatasi di bulan Februari atau tanggal 14 Februari seperti hari ini. Kasih Allah terlalu dalam tidak bisa dibatasi oleh momen-momen tertentu untuk kita ingat dan kita beringati. Saudara apa bahayanya saudara kalau kita terlalu mengkotakkan, kita framing kasih Allah di dalam hari kasih sayang ini. Kita secara tidak sadar bisa terjebak kepada satu pemahaman konsep tentang love, tentang kasih itu menurut ukuran manusia. Saudara kita bahaya sekali kalau kita menganggap bahwa kasih Allah itu ada sama seperti kasih muda-mudi yang sedang jatuh cinta saudara. Kasih yang romantis, kasih yang dipenuhi oleh segala keinginan, kedagingan dan sebagainya. Alkitab mengatakan, kasih Allah bukan kasih seperti itu. Maka saudara sekalian kalau kita mengukur dan menilai kasih Allah menurut perspektif manusia, ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Saudara seorang teolog bernama Albert Ritzel, ini seorang teolog liberal. Di dalam pemahamannya dia tentang the love of God, dia mereduksi semua sifat-sifat Allah itu menjadi satu, yaitu kasih. Saudara orang terlalu menekankan sifat Allah yang satu ini, kasih. Sehingga semua sifat Allah, kesucian Allah, keadilan Allah, kemahatauan Allah direduksi hanya menjadi satu sifat yang dimiliki oleh Allah. Ini juga sesuatu yang tidak benar, karena kasih Allah itu selalu berjalan berbarengan dengan sifat-sifat Allah yang lain, termasuk keadilan dan sebagainya. Maka saudara ketika kita hari ini akan merenungkan Yohanes 3 ayat ke-16, yang intinya akan berbicara tentang the love of God. Saya ingin memulai saudara, apa yang saudara pahami ketika saudara mendengar kata kasih atau love. Saudara-saudara di dalam pemikiran kita, mungkin secara kita tidak sadar, kita seringkali melihat ada empat macam kasih yang diberikan oleh para teolog-teolog. Seorang teolog bernama Anders Negren di dalam bukunya yang terkenal, dia ini seorang Swedish Lutheran, seorang Swedia yang berdenominasi Lutheran. Di dalam bukunya tentang kasih saudara, Anders Negren itu membagi kasih menjadi tiga macam kasih. Yang pertama ada kasih yang dia sebut sebagai kasih eros, yaitu kasih yang bersifat sexual love. Dari kata eros ini muncul kata erotik, erotic love. Saudara meskipun kata eros ini sebenarnya tidak pernah muncul di dalam Alkitab saudara. Tapi Anders Negren memberikan kategori pertama, yaitu kasih yang bersifat erotik, kasih yang bersifat seksual. Kedua Anders Negren juga memberikan kategori yaitu kasih filio, yaitu kasih yang bersifat friendship love. Jadi kasih yang bersahabatan seperti Daud dan Jonathan itu dikategorikan sebagai kasih filio. Dan yang paling terkenal yang biasa kita sebut sebagai kasih agapeo, yaitu sacrificial love, kasih yang mau berkorban bagi sesamanya, bagi orang lain. Dan banyak orang selalu mengatakan inilah kasihnya Allah kepada manusia, kasih yang bersifat agape, bukan kasih eros, bukan kasih filio dan sebagainya. Dan saudara, kemudian yang keempat itu diberikan oleh C.S. Lewis di dalam bukunya The Four Love, yaitu dia menambahkan kasih yang dia sebut sebagai storge, yaitu familial love. Kasih seorang pak kepada anak, suami kepada istri, anak kepada orang tua, di dalam relasi keluarga dan sebagainya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah empat macam kasih ini yang paling sering kita terima, kita dengar, dan mungkin tidak sadar terus dan nangcep di dalam pemikiran kita. Oh kasih Allah adalah agape, bukan kasih yang lain. Saudara-saudara, setiap kali saya berkotbah tentang kasih, saya selalu memberikan peringatan ini kepada jemaat dan kepada murid didik saya, bahwa apa yang diajarkan oleh Anders Negern maupun C.S. Lewis, membagi kasih menjadi empat macam ini secara eksegetikal, secara penggalian Alkitab, secara biblika, saya harus mengatakan ini satu konsep yang salah. Saudara, kenapa salah dan di mana salahnya? Saya tertolong oleh seorang teolog yang bernama Donald Kerson di dalam bukunya Eksegetikal Fallacies, kesalahan-kesalahan di dalam mengeksegesis ayat-ayat di dalam Alkitab. Buku ini sangat saya rekomendasikan kepada saudara yang mau belajar firman Tuhan dengan baik, sudah diterjemahkan. Saudara, salah satu eksegetikal fallacies, kesalahan eksegetikal, Donald Kerson menyoroti masalah istilah love, kata kasih yang muncul di dalam Alkitab ini. Dan dia mengatakan saudara, pembagian empat kategorikasi ini sebenarnya tidak ada dasar ayat Alkitabnya, tidak ada dasar biblikanya. Kenapa? Karena dia memberikan banyak ayat, saya hanya memberikan dua contoh di layar saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, Demas itu pergi meninggalkan pelayanan, karena dia dikatakan oleh Paulus telah mencintai dunia. Saudara, kata mencintai dunia di situ, itu ternyata memakai kata agapeo, saudara. Kata yang seringkali kita anggap diberikan untuk Tuhan, kata kasih yang disakralkan, yang dianggap hanya milik Allah, ternyata Paulus menggunakan itu untuk kasih yang begitu rendah, luar biasa. Demas meninggalkan aku, kata Paulus, karena dia telah mencintai dunia, agapeo kosmos, mencintai dunia. Saudara, contoh kedua yang paling ekstrim lagi, ada di dalam Perjanjian Lama 2 Samuel 13 ayat yang keempat. Saudara, harus membaca seluruh ayatnya, seluruh fasalnya. Di situ merupakan, diceritakan bagaimana Amnon itu mencintai Tamar. Kata itu berulang-ulang muncul di dalam sepanjang fasal itu. Dan ayat yang keempat dikatakan, bahwa aku cinta kepada Tamar. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu memang memakai bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Tetapi di dalam terjemahan Alkitab PL ke dalam PB, di dalam bahasa Yunani, yang disebut dengan Septuaginta, itu adalah kitab-kitab yang dipakai oleh para rasul, termasuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kitab ini satu kitab yang otoritatif, saudara. Satu kitab yang dipakai di dalam zaman Perjanjian Baru. Kata itu diterjemahkan dari PL ke PB oleh penerjemah Alkitab, memakai kata yang sama, agapo. Bukankah mestinya lebih tepat pakai kata eros? Ini kasih yang seksual, ini kasih yang erotik. Amnon mencintai adiknya sendiri Tamar, tetapi diterjemahkan menggunakan kata agapo. Maka saudara, hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita, ketika kita mau berbicara tentang hukum kasih, the law of love, jangan kita mengkotak-kotakkan, kasih Allah hanya agapeo, kalau agapeo, kalau bukan agapeo, bukan kasihnya Allah. Tidak, saudara. Di dalam ayat yang lain, Tuhan Yesus berkata, aku mengasih Bapak, Bapak mengasih aku. Itu memakai dua kata, agapeo dan fileo. Tidak selalu agapeo, itu diberikan hanya untuk Tuhan. Maka saudara, ketika kita mau mengerti tentang hal ini, yang menentukan itu adalah konteks, daripada ayat tersebut. Bukan penggolongan-penggolongan yang diberikan oleh Anders Negern, maupun oleh Donald Gerson. Hari ini kita belajar Yohanes 3 ayat ke-16. Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat ke-16 ini, memang memakai kata agapeo. Karena Allah begitu besar mengasih dunia, itu memakai kata agapeo. Nah saudara-saudara, ketika kita merenungkan tentang kasih Allah, kita harus memulai dari satu starting point. Kasih Allah kepada dunia, itu muncul dari mana? Apa yang mendasari? Kasih Allah kepada dunia. Ketika kita melihat di dalam Alkitab, kasih Allah sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu adalah yang saya sebut sebagai trinitarian love, kasih di dalam diri Allah tritunggal itu sendiri. Saudara perjanjian baru, Yohanes 3 ayat 35, dikatakan, Sang Bapak mengasihi anak, anak juga mengasihi Bapak, Bapak mengasihi roh kudus dan sebagainya. Ini adalah dasar dari semua kasih yang muncul di dalam Alkitab, trinitarian love. Tanpa trinitarian love, tidak mungkin Allah mencintai dunia. Maka kasih kedua yang dinyatakan di dalam Alkitab, adalah Allah mengasihi dunia ciptaannya. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat ke-16 ini. Saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang keajaiban kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kita orang berdosa. Tetapi adalah bagaimana kita itu memahami kasih Allah dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara, saya hari ini akan mengajak kita merenungkan beberapa aspek yang lain dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita seringkali sudah terbuai dengan konsep kasih Allah, sehingga kita kadang-kadang mengukur kasih Allah itu menurut ukuran manusia. Tetapi sebenarnya, semakin saya merenungkan Yohanes 3 ayat ke-16 ini, saya menemukan di dalam kasih Allah kepada dunia ciptaannya, kasih Allah itu adalah kasih yang paradoks. Saudara, apa kasih yang paradoks itu? Yaitu adalah kasih yang sulit dimengerti, kasih yang melampaui pemikiran manusia, kasih yang menurut ukuran manusia mestinya tidak terjadi. Tetapi itulah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ada empat hal kasih Allah yang bersifat paradoks. Yang pertama saudara, dikatakan di dalam Alkitab, Allah mengasih dunia. Tetapi Allah mengasih dunia itu bukan berarti semua manusia diselamatkan. Ini paradoks yang pertama. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia. Saudara, LAI ada sedikit terjemahan yang tidak tepat, kata begitu besar, kata besar itu tidak ada di dalam bahasa aslinya mestinya. Terjemahan yang lebih tepat adalah, For God so love the world. Allah sangat mencintai dunia. Dan inilah saudara, satu-satunya ayat di dalam perjanjian baru, yang secara eksplisit mengatakan, Allah mencintai dunia. Dan bagaimana kita mengerti ayat ini, ini adalah ayat yang paradoks. Allah mengasih dunia, bukan berarti semua manusia, Allah selamatkan. Saudara, bukankah setiap kali kita membaca ayat ini, di dalam pikiran kita selalu ada pikiran, Oh Allah sangat mengasih dunia, sampai mengaruniakan anaknya mati dan seterusnya. Berarti semua manusia di muka bumi ini, Tuhan tebus, Tuhan selamatkan. Tidak saudara. Dan disinilah paradoksnya yang ingin kita gali, ketika kita mau mengenal, kasih Allah kepada kita. Saudara-saudara yang menarik disini ya, Yohanes itu memakai kata dunia. Allah mengasihi dunia. Kenapa menarik saudara? Karena di dalam konsep bangsa Israel, orang Yahudi, Allah itu tidak pernah mengasihi, bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Kita tahu bangsa Yahudi, bangsa yang sangat egois sekali. Mereka merasa orang pilihan Allah, umat pilihan Allah, sehingga mereka menganggap, bangsa di luar Yahudi. Itu tidak ada bedanya seperti binatang. Mereka begitu arogan, dengan supremasi mereka sebagai umat pilihan Allah. Tapi Yohanes disini memberikan kepada kita satu kalimat yang menarik. Allah bukan hanya mengasihi orang Yahudi, tetapi Allah mengasihi dunia. Saudara-saudara, apa artinya disini Allah mengasihi dunia? Dunia disini berarti adalah humanity, kemanusiaan atau seluruh umat manusia secara global. Ketika Yohanes mencatat perkataan ini, Allah mengasihi dunia. Berarti Yohanes ingin mengatakan, Allah mengasihi semua bangsa di muka bumi ini, bukan hanya orang Yahudi saja. Tetapi ketika Allah dikatakan, kasihnya tidak terbatas kepada bangsa Yahudi, apakah berarti Allah harus menebus dan menyelamatkan semua bangsa, semua individu, semua pribadi di muka bumi ini? Ternyata jawabannya adalah tidak, saudara. Dan disinilah paradoks daripada kasih Allah itu muncul di dalam Yohanes 3 ayat ke-16. Saudara-saudara, mengapa kita mengatakan, meskipun Allah mengasihi dunia, tetapi bukan berarti semua orang diselamatkan. Karena Alkitab di bagian yang lain, khususnya di dalam perkataan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dia datang bukan untuk menebus semua orang. Ketika Gabriel datang menemui Maria, dia mengatakan kamu akan hamil, dan dia mengatakan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. umatnya yaitu siapa? Umat pilihan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan rencanakan memang Tuhan tebus, dan Kristus datang untuk menyelamatkan mereka. Di dalam Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus juga mengatakan, akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya, bagi domba-dombanya. Bukan bagi semua orang, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tadi di dalam liturgis kita membaca berita anugerah, perkataan Tuhan Yesus di dalam The Last Supper, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, bukan bagi semua orang. Alkitab dengan jelas menunjukkan satu paradoks kasih Allah, ketika Allah mengasihi dunia ini. Saudara-saudara kenapa bisa demikian? Karena Kristus datang ke dalam dunia, hanya untuk menebus umat pilihannya saja. Umat yang diberikan oleh Bapak dari kekekalan kepada Kristus, umat yang dikasihi Allah, untuk merekalah, Kristus datang mati dan menebus dosa-dosa mereka. Maka saudara, Yohanes 3 ayat 16 ini, ayat yang sangat paradoks sekali, ketika kita mau memahami tentang kasih Allah. Bahkan kasih Allah itu bukan kasih yang murahan, kasih yang diberikan diobrol kepada semua orang, lalu orang bisa menolak kasih Allah dengan semaunya. Tidak saudara. Kasih Allah itu diberikan hanya kepada orang pilihannya, dan merekalah orang-orang yang menikmati kasih Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Alkitab sebenarnya menunjukkan kepada kita, kalau begitu salah dong ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Kok dikatakan Allah mengasihi dunia, tapi Allah tidak menebus semua orang. Keliru ayat ini. Tidak saudara. Allah memang mengasihi dunia. Karena kata dunia disitu adalah mewakili, bukan sebatas orang Yahudi. Allah mengasihi bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Saudara, cara Allah mengasihi dunia ciptaannya, itu ada dua macam kasih yang Allah berikan kepada manusia, kepada dunia ini. Yang pertama ada kasih yang disebut dengan kasih anugerah umum, common grace. ini yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matthew 5 ayat 45. Bapakmu itu memberikan matahari kepada orang jahat dan orang baik. Dia juga menurunkan hujan kepada orang benar dan kepada orang jahat. Ini common grace. Allah mengasihi dunia dengan common grace, dengan anugerah umumnya yang tidak dipilih-pilih. Maka saudara jangan heran ya, kok melihat, oh itu orang enggak percaya Tuhan, kok hidupnya makmur. Itu anugerah umum saudara. Bahkan saya berani mengatakan semua fasilitas yang kita pakai, gadget yang kita pakai, mobil yang kita pakai, semua saran dalam dunia yang kita nikmati ini, kemungkinan besar, diciptakan bukan oleh anak-anak Tuhan. Loh kok bisa pinter seperti itu? Itu anugerah umum. Saudara menikmati musik yang paling indah di dalam dunia. Komposer-komposer yang hebat, belum tentu mereka adalah anak Tuhan. Tapi Tuhan mengaruniakan satu kekuatan musik yang indah dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh menciptakan lagu yang dinikmati oleh semua orang. Inilah artinya Tuhan mengasihi dunia. Tetapi kasih kedua di dalam Alkitab yang kita sebut sebagai the saving grace, anugerah yang menyelamatkan, yang Tuhan berikan kepada orang pilihannya saja. Maka jangan heran saudara, ketika kita merenungkan Yohanes 3, 16, hati kita jangan terbuai, mengukur kasih Allah secara romantik seperti kasih-kasih di dalam hari Valentine Day. Di dalam Roma 9, Tuhan mengatakan, Aku mengasihi Yaakub, tetapi aku membenci Esau. Dia pilih Yaakub, dia selamatkan Yaakub, tapi dia tidak menyelamatkan Esau. Lalu berarti apakah Allah membenci Esau? Sebenarnya tidak saudara. Allah di dalam perjanjian lama, ketika Abraham itu melanggar perjanjian dengan Allah tidak taat, sehingga lahirlah Ismail. Lalu di dalam pergolakan keluarga itu, agar menyuruh Abraham mengusir Ismail. Saudara baca baik-baik, Tuhan tidak setuju loh. Tuhan bawa kembali Ismail, bahkan Tuhan menjanjikan, aku akan melahirkan raja-raja besar, bangsa-bangsa besar melalui Ismail. Itu anugerah umum, saudara. Bukan berarti Tuhan lalu meninggalkan dan membuang Ismail secara keseluruhan. Tidak, Allah tetap mengasih Ismail. Allah tetap mengasih Esau. Tetapi di dalam batasan, hanya anugerah umum semata-mata. Saudara, ini paradoks yang pertama. Nah ketika kita membaca Yohanes 3 ayat 16 ini, saudara, saya harap kita mengertinya baik-baik, sehingga kita tidak salah memahami tentang kasih Allah. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, kita menemukan paradoks yang luar biasa, yaitu Allah lebih mencintai orang berdosa daripada anaknya sendiri. He gave his only son. Saudara-saudara, ayat ini ayat yang luar biasa, maka kasihnya itu kasih yang ajaib, sekaligus kasih yang sangat paradoks sekali. Saudara, apa hebatnya kita, sehingga Bapak itu lebih mengasih kita daripada anaknya sendiri. Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, saudara, Kristologi di dalam Amsal 8 ayat 30, itu menunjukkan hubungan antara Bapak dengan anak yang begitu intim, luar biasa. Amsal 8 ayat 30 mengatakan, aku sudah ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa aku bermain-main di hadapannya. Saudara, pentafsir semua mungkin 99 persen, pentafsir-pentafsir Injili semua setuju. Ini menggambarkan Kristus di dalam kekekalan. Aku ini anak kesayangannya. Setiap hari aku bermain-main di hadapannya. Ini satu relasi antara pribadi Bapak dengan pribadi anak yang tidak dimiliki oleh relasi manusia manapun di muka bumi. Maka Yohannes memakai kata istilah anak yang tunggal, his only, itu memakai kata monogenes. Yang dalam bahasa Inggrisnya berarti one of a kind son. Anak yang satu macam ini, uniqueness of Christ. Anak yang begitu unik ini, yang tidak dimiliki oleh relasi Bapak dan anak di muka bumi ini. Dia berikan itu kepada kita. Bukankah ini sesuatu yang paradoks sekali saudara? Bukankah anak yang kesayangan itu mestinya harus dieman-eman? Kalau saudara sudah lama menikah tidak punya anak, lalu Tuhan kasih anak cuma satu, kira-kira saudara anak itu lalu kasih ada orang. Oh orang itu kasihan ya, tidak punya anak. Anak gue ambilin gitu. Tidak. Saudara kan pelihara dia baik-baik. Saudara sayangi dia baik-baik. Karena ini monogenes. My only son. Satu-satunya anak dalam hidupku. Saya akan jaga dia bila perlu dengan nyawaku sendiri. Yohanes 3 ayat 16 menurut kasih Allah kasih yang paradoks sekali. Seorang pentafsir mengatakan, Tuhan mengutus anaknya, bukan mengutus malaikatnya. Ini kalimat luar biasa saudara. Kenapa Tuhan harus mengutus anaknya, bukan mengutus yang lain. Saudara Paulus di dalam Roma 8 ayat 32 juga mengatakan kalimat yang sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. anak yang dikasihi di dalam kegekalan, yang kalau tidak ada dosa itu tidak harus datang ke dalam dunia, dan gara-gara kita manusia berdosa itu, sekarang anak itu diserahkan bagi kita, menjadi tebusan bagi dosa kita. Saudara Ramsey Michael mengatakan satu kalimat, What God asked of Abraham was something God himself would do in the course of time. Apa yang Allah minta dari Abraham ketika dia di dalam PL meminta Abraham mempersembahkan isyak, adalah sesuatu yang Allah sendiri lakukan di dalam waktu. Saudara kita ingatkan di dalam kejadian 22, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya, tapi sampai ada waktu anak itu dipotong, Tuhan mengatakan sudah cukup, saya sekarang sudah tahu imanmu. Tetapi pada waktu Kristus datang ke dalam dunia, saudara, di dalam taman Gethsemane, Kristus berdoa, kalau mungkin lalukan lecawan ini daripadaku. Bapak yang mengasihi anak itu, tidak menjawab. Tidak berbuat apa-apa, anak itu dibiarkan di dalam satu penderitaan, luar biasa. Paradoks sekali bukan? Seharusnya Allah mencintai Bapak, Allah mencintai anak, lebih daripada mencintai kita. Kita yang mestinya harus dihukum, tapi justru Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, dia memberikan anaknya bagi kita. Saudara-saudara, mengapa Allah harus memberikan anaknya bagi kita? Kenapa bukan yang lain yang diutus? Sebab inilah esensi daripada redemption, penebusan. Dia harus mati menjadi penebus dosa bagi kita, pengganti bagi kita. Yang di dalam teologi kita kenal sebagai substitutionary death of Christ. kematian Kristus itu bersifat replacement, menggantikan kita yang mestinya harus dihukum. Maka Paulus adalah seorang rasul yang banyak berbicara tentang kematian Kristus. 2 Korintus 5, 21 dia mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, melalui kematian Kristus, keadilan Allah itu harus dipuaskan. Melalui kematian Kristus, murka Allah yang menyala-nyala atas dosa kita, sekarang dipadamkan karena Kristus menggantikan dan sudah memuaskan keadilan Allah bagi kita. Ini ada kasih yang sangat paradoks sekali, Saudara. Kasih yang tidak bisa dimengerti, mengapa Bapak itu mau memberikan anaknya bagi kita. Namun ketika kita membaca Yohanes 3, 16 ini, paradoks itu bukan berhenti di dalam Allah memberikan anaknya bagi kita. Paradoks itu juga masih memberikan kepada kita satu pertanyaan penting. Kristus juga mengasihi kita lebih daripada dirinya sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya Bapak menyerahkan anaknya bagi kita, Kristus sendiri juga mengasihi kita lebih daripada dirinya sendiri. Kepada murid-muridnya, di dalam Yohanes 15, saya 13, dia mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, ini adalah satu perwujudan kasih Allah kepada orang berdosa. Dan di dalam Yohanes 1, ayat 11, dikatakan, dia datang kepada umatnya, tetapi mereka tidak menerimanya. Saudara-saudara, lihat ya, bagaimana Kristus itu telah merendahkan diri, mengosongkan diri, bahkan dia lebih mencintai kita daripada dirinya sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan, umat kepunyaannya tidak menerimanya. Ini satu hal yang sangat menyedihkan sekali. Ketika kita memahami Yohanes 3, ayat 16, kita diingatkan, bahwa Allah begitu mengasihi kita, melebihi mengasihi anaknya sendiri. Saudara-saudara, apakah kita mengasihi Allah melebihi segala sesuatu di muka bumi ini? Apakah kita mengasihi Allah juga melebihi kita mengasihi diri kita sendiri? Ini pertanyaan penting bagi kita hari ini yang mengaku diri sebagai anak Tuhan. Semakin kita merenungkan Yohanes 3, 16, semakin kita tidak bisa mengerti kasih Allah. Paradoks. Dan yang ketiga, saudara sekalian, paradoks kasih Allah yang muncul di dalam bagian ini. Kasih Allah itu bukan karena usaha manusia. Kasih Allah tidak membutuhkan bantuan manusia. Tetapi kasih Allah itu menuntut satu respon dari manusia. Yohanes 3, ayat 16 mengatakan, whoever believes in him. Ayat itu tidak berhenti, karena Allah mengasihi dunia, maka dia mengaruniakan anaknya titik selesai. Tidak. Kalimat di belakang itu menuntut satu respon dari manusia. Saudara-saudara, kira-kira 20 tahun yang lalu lebih ada satu film yang sangat legendaris, luar biasa. Dan saya yakin semua kita pasti menontonnya. Film itu adalah film Titanic. Tidak ada orang yang tidak menonton Titanic, bahkan sampai ada yang menonton berulang-ulang. Khususnya adegan ketika kapal itu sudah pecah, lalu semua orang harus nyemplung ke dalam laut, termasuk Leonardo Caprio dan Kate Winslet. Nah, saudara, ketika mereka terjebur, semua sudah berantakan jadi puing-puing, semua rebutan kapal pelampung dan sebagainya, sehingga diceritakan ternyata Kate Winslet itu tidak mendapat kapal pelampung hanya di balok kayu, seperti rakit kecil. Lalu Leonardo Caprio-nya tidak cukup naik, kalau naik berdua tambah tenggelam. Lalu Leonardo Caprio-nya, kalau saudara ingat, adegannya cuma ada di bersandar di bibir daripada rakit itu, sambil gemeteran, kedinginan di tengah-tengah artik yang begitu dingin luar biasa. Makin lama, mukanya makin biru dan sebagainya, akhirnya satu titik tidak kuat digambarkan. Leonardo Caprio akhirnya mati tenggelam, lepas tenggelam pelan-pelan. Wah, sangat dramatis, sangat romantis, yang diingat adegan Titanic ketika di ujung kapal sama tenggelamnya Leonardo Caprio. Itu yang lain tidak usah diingat. Jadi, wah, ini cinta yang romantis, cinta yang dramatis. Saudara-saudara, kasih Allah itu bukan kasih seperti manusia. Kasih Allah bukan kasih yang romantis, kasih Allah bukan kasih yang dramatis seperti kapal Titanic. sesudah Leonardo Caprio mati, ya sudah, mau apa. Tapi ketika kita membaca Yohanes 3, ayat 16, saudara, kasih Allah itu kasih yang muncul dari inisiatif Allah sendiri. Bukan karena tuntutan manusia, bukan karena bujukan manusia, bukan karena rayuan manusia. Allah mengasihi kita orang berdosa. Tetapi pada saat yang sama, kasih itu menuntut satu respon dari manusia. Saudara, tidak ada kasih seperti kasih ini yang paradoks. Kasih itu kasih yang dibayarkan dengan harga yang begitu mahal, tapi bukan murahan. Kasih itu menuntut satu reaksi respon dari manusia. Whoever believes in him, ini yang Tuhan tuntut. Setelah aku memberikan anakku kepada engkau, apa responmu? Tuhan menginginkan, you should believe in him. Kata yang dipakai, believe adalah pisteo, faith. You should have faith in him. Kau harus beriman, percaya kepada dia. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan sebelum dia mati. Ketika bertemu dengan murid-muridnya, setiap orang yang berjumpa, Tuhan Yesus selalu memberikan tantangan dan mengundang satu respon. Come, follow me, ikutlah aku. Saudara, ingat bagaimana orang kaya muda yang datang menemui Tuhan Yesus, memamerkan segala kebajikan di dalam hidupnya. Oh, saya sudah taat seluruh hukum. Taurat Tuhan, dari A sampai Z, tidak ada yang lewat. Oh, bagus, kata Tuhan Yesus. Sekarang jual hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu ikut aku. Kasih Tuhan menuntut respon, dan orang muda itu gagal. Saudara murid-murid, ketika menjadi nelayan, Tuhan juga sama. Ikutlah aku, kamu akan ku jadikan penjala manusia. Kasih Allah selalu menuntut satu respon. Saudara, kita keliru sekali ya, kalau memahami Yohanes 3, 16 ini. Kita hanya terkagum-kagum melihat Kasih Allah. Wih, Kasih Allah luar biasa. Kasih Allah begitu ajaib. Kita hanya cuma mendengar, kita cuma menceritakan. Kasih Allah lebih dari itu. Kasih Allah menuntut satu respon dari pendengarnya. Saudara-saudara, bahkan sampai detik-detik Tuhan Yesus mati di atas kayu salib pun. Allah mendemonstrasikan Kasihnya yang luar biasa kepada orang berdosa. Paling tidak kita melihat di atas kayu salib ada dua orang yang berespon. Pertama adalah prajurit Romawi. Sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Dan kedua yang memberikan respon adalah penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Saudara, Kasih Allah bukan Kasih yang pasif. Itu ada Kasih yang dinamis. Kasih yang mengejar hati nurani orang berdosa untuk menuntut respon dari kita. Mengapa Kasih Allah itu menuntut respon? Saudara, kalau membaca Yohanes 3, 16 di situ mengatakan Kasih Allah menuntut respon sebab di dalam Kasih Allah itu ada konsekuensinya. Supaya whoever believe in him should not perish. Saudara-saudara, ini adalah satu konsekuensi yang Allah berikan kepada kita. Kalau engkau mempercaya kepada dia, kau akan memiliki hidup yang kekal. Kalau engkau menolak dan berespon dengan keliru, berarti kau sedang membuang anugerah Tuhan dan kau akan dinasah. Yesus-Krisus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. itulah sebabnya Kasih Allah menuntut respon dari manusia. Karena tidak ada jalan lain, saudara. Oh, saya tidak mau berespon. Saya mau cari jalan lain sendiri. Silakan, kau tidak akan temu. Kau akan blunder di dalam hidupmu sampai kau mati, kau tidak akan menemukan hidup yang kekal dan keselamatan yang kekal. Ini Kasih yang paradoks. Kasih yang seolah-olah begitu murah. Oh Allah cuma memberikan anaknya. Tidak. Allah menuntut respon dari manusia. Saudara, 6 Januari 1860, 1850, di situ ada satu badai salju di kota Colchester di Inggris. Sehingga hari itu ibadah terganggu luar biasa. Seorang pemuda yang biasanya pergi ke gereja agak jauh di situ karena badai dia tidak bisa ke gereja di mana dia biasa pergi. Lalu dia hanya pergi ke gereja di dekat rumahnya saja yang juga sama pendetanya tidak bisa datang karena badai begitu hebat. Tapi kotba harus segera dimulai. Maka di situ yang kotba adalah orang awam. Mungkin penatua. Saudara-saudara penatua ini tidak bisa berkotba seperti seorang hamba Tuhan. Maka dia cuma kutip Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi sebab akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara, dia sepanjang kotba hamba Tuhan atau pengkotba awam ini terus mengulang-ulang ayat itu yang sama dan pemuda ini duduk hatinya makin lama makin gelisah. Saudara, pemuda ini papanya pendeta kakeknya juga seorang pendeta tapi dia sepanjang hidup dia belum mengenal Tuhan di masa pemudanya. Hari itu dia mendengar kotba yang sederhana sekali. Cuma baca ayat diulang-ulang-ulang terus lalu pendeta atau hamba Tuhan yang orang awam ini melihat anak muda ini kok makin gelisah dan mengatakan young man you look very miserable young man look to Jesus Christ anak muda engkau kelihatannya begitu berantakan hidupmu anak muda pandanglah kepada Yesus kalimat yang sederhana bukan? tapi itulah hari pertobatan anak muda tersebut saudara-saudara tahu siapa pemuda ini dia Charles Spurgeon seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di abad 19 Charles Haddon Spurgeon berkotba atau bertobat menerima Kristus berespon kepada kasih Allah di dalam hidupnya maka saudara inilah kasih Allah yang paradoks ayat yang sudah sering kita dengar sejak kita kecil tapi hari ini saya membakar kata kepada engkau kasih Allah menuntut respon di dalam hidupmu mungkin selama ini engkau sudah lama pergi ke gereja sudah lama melayani sudah lama aktif dan sebagainya tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh berespon seperti Spurgeon berespon engkau tidak akan mengenal siapa Kristus di dalam hidupmu sungguh-sungguh saudara yang dikasih Tuhan bagian yang keempat ayat ini memberikan kepada kita satu paradoks yang sulit dimengerti kasih Allah itu kekal tapi juga ada batasnya kita seringkali keliru membaca kitab masmur 145 ayat 8 Tuhan itu pengasih dan penyayang panjang sabar dan besar kasih setianya terus kita dibombardir ayat-ayat seperti ini sehingga kita memahami kasih Allah seolah-olah tidak berujung kita memahami kasih Allah seolah-olah tidak ada selesainya tidak saudara Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kasih Allah begitu besar kasih Allah kekal tapi kasih Allah itu ada batasnya ada jargon di dunia barat yang mengatakan to forgive is his job mengampuni itu tugasnya Tuhan tidak apa-apa berbuat dosa terus nanti Tuhan memang tugasnya adalah mengampuni kok itu kerjaannya Tuhan saudara jangan main-main dengan jargon ini ini jargon yang keliru kalau kita mengatakan kasih Allah itu besar tapi tetap ada batasnya Tuhan menghancurkan bumi dengan air bah karena murka Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah karena dosa mereka Tuhan membinasakan kanaan karena dosa mereka sudah tidak bisa dipertobatkan lain maka saudara-saudarin kasih Tuhan saya kadang-kadang merenung musim pandemi ini mungkin ini adalah satu judgment Tuhan bagi dunia yang sudah begitu jahat kepada Tuhan sampai kapan selesai tidak pernah tahu kita boleh mengklaim kasih Allah Allah itu kekal tapi kita ingat kasih Allah itu ada batasnya maka Yohanes 3 16 mengatakan whoever believe should not perish but have eternal life ini berarti menunjukkan kasih Allah ada batasnya sebatas apa sebatas umur-umur manusia di muka bumi kata binasa disitu perish menunjukkan kasih Allah ada expired date-nya jangan dipikir kasih Allah itu tidak berkesudahan terus tidak apa-apa dia maha pengampun tidak mungkin menghukum dan sebagainya tidak saudara-saudara Musa di dalam Masmur 90 mengatakan masa hidup kami 70 tahun Tuhan kalau kami kuat 80 tahun yaitu masa anugerah Tuhan di dalam hidup manusia dan tidak ada yang pernah tahu kapan Tuhan akan menghentikan masa-masa kasihnya di dalam hidup kita maka saudara-saudara hari ini di dalam membicarakan kasih Allah ini saya ingin mengajak kita kembali untuk sungguh-sungguh berespon dengan tepat kepada Tuhan Allah mengasih saudara dengan kasih yang ajaib tapi kasih itu juga kasih yang paradoks kasih itu kasih yang menuntut respon di dalam hidupmu dengan tepat supaya saudara mengerti kasih Allah dengan sungguh-sungguh di dalam hidupmu saudara-saudara yang kasih Tuhan mungkin diada kita yang mengikuti ibadah ini sudah lama menjadi orang Kristen tapi tidak pernah mengenal Kristus inilah mungkin saatnya engkau harus memulai membuka hati menerima Kristus di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat engkau yang selama ini mungkin mengembara di dalam perantauan rohani engkau kesini kesana mencari kedamaian mencari keselamatan mencari pengampunan hari ini firman Tuhan berkata you should have faith in him kau harus memiliki iman percaya kepada dia supaya hidupmu tidak binasa inilah saudara perenungan kita pada hari ini tentang kasih Allah yang paradoks saya harap kita sekarang mulai mengerti pelan-pelan sehingga kita tidak salah memahami tentang kasih Allah kepada kita orang berdosa mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur kepada engkau karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami kasih Tuhan kepada kami bukan kasih yang murahan kasih Tuhan justru kasih yang paradoks kasih yang tidak bisa kami pahami Tuhan seringkali kami mengukur kasihmu dengan ukuran manusia Tuhan harus begini Tuhan mestinya begitu tetapi hari ini kami dibukakan engkau Allah yang berdaulat Allah yang mencintai kami tetapi tidak memberikan cinta itu secara murahan kepada semua orang Tuhan biarlah kami yang mendengar hari ini yang masih belum sungguh-sungguh membuka hati belum sungguh-sungguh percaya kepada engkau kiranya firman Tuhan boleh menggugah hati kami membawa pengertian kepada kami membawa kami semakin mengerti Tuhan terima kasih Bapak untuk firmanmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin